Jangan malah berat badan ke belakang memberatkan lutut kita. Ini turunnya ringan sekali. Pada saat kita naik tangga, kita merasa seperti berat badan kita ditarik-tarik ke atas. Bukan malah kita punya berat badan ke depan. Nah ini naiknya ringan sekali. Seperti kita ditarik-tarik ke atas. Tidak membebani berat badan kita ke lutut. Turun tangga seperti bola yang sedang menggelinding. Seperti berat badannya ke depan sedikit, sehingga ini akan lancar sekali. Lutut kita tidak terbebani. Nah ini cara yang salah kalau kita naik tangga, yang sering kita lihat. Di antara banyak orang, pada saat naik tangga, justru berat badannya ke depan. Sangat membebani kesehatan lutut. Ini salah. Untuk tangga yang ada pegangan, lebih baik kita sambil berpegangan. Pada saat naik tangga, badan kita seperti ditarik ke atas. Dan pada saat kita turun tangga, badan kita agak sedikit condong ke depan. Turun sangat ringan, tidak membebani lutut. Nah berikutnya adalah cara yang salah. Banyak sekali pemandangan kita lihat orang naik tangga dengan berat badan justru condong ke depan. Sangat membebani lutut. Dan sangat tidak baik untuk kesehatan lutut. Oke? Nah teman-teman, tadi sudah saksikan video yang saya presentasikan. Ya itu dimana ada cara yang benar dan salah. Cara yang benar itu justru akan lebih melindungi lutut kita. Daripada... Terima kasih. Terima kasih.